Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera Semoga rizkinya pada lancar Berkah barokah, amin Sehat selalu ya Untuk hari ini pagi nih Pagi, kemarin juga ada request Untuk bikin Pokron rasa susu karamel Nah ini bahan-bahannya untuk susu karamel Boleh didekatkan Oke ya, ini aja Jadi ini ada tetap gula Ada, minyak juga ada Ini susu karamelnya Dan ini jagungnya Oke, gitu aja ya Oke, baik Langsung aja Ini sudah saya buka Buka Pancinya Jadi Seperti biasa Minyak Minyak Jagung Dan gula 6 sendok makan 6 sendok makan Nah, untuk kemudian Untuk susu karamelnya Kita tunggu Nanti kita sudah matang Bukan sudah matang Jadi Kita masak dulu Nyalakan tempur dulu Satu menit kemudian Ini baru susu karamelnya Oke Nah, ini Bahan-bahan sudah masuk semua Dari minyak Gula Dan jagung Jadi kita Nyalakan kompor langsung Nah, nyalakan kompor Nah, dari Ini Dan kita Nyalakan kompor Berarti kita Tunggu Satu menit Satu menit Kemudian Masukkan Susu karamel Nah Jadi untuk Mesin saya ini Mesin saya ini Untuk daya listrik 10 watt 10 watt Pemanasnya Kita pakai kompor gas ya Nah, ini adaptornya Itu aja sih Mesin-mesin saya ini Ini panci-pancinya Sudah oke Sudah oke Nah, ini hasil produksi saya Ini produksi semalam Semalam Untuk yang Ke Di pasar-pasar Untuk pemasarnya Di pasar-pasar Ini baru seberapa Ada permintaannya Untuk hari ini Seribu Seribu kak Nah, ini contohnya Contohnya nanti Kalau sudah dibukus Ini Kemasannya kayak gini Jadi ada 10 pieces 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian nanti Diikat-ikat Diikat Ada sih contoh-contohnya Yang sebelum saya Ini pas Sudah saya Pernah bikin ya Satu menit ya Satu menit Oke Ini sudah Satu menit Jadi kita Masukkan Cucu karamelnya Satu sendok Satu sendok ya Aduh Tumpah sedikit Nggak apa-apa Oke Ini satu sendok ya Jadi nanti rasanya Luar biasa Kita taruh bawah dulu Ya, taruh bawah Jadi ini Ada yang gede Juga ada ya Kalau ini ukuran gelas Yang 12 os ya Kita untuk yang 1000 atau 1500 Nah ini juga Sales-salesnya Belum ada datang Yang bantu saya kerja Juga ada sih Kita untuk Temen lah Untuk Buat pokuronnya Belum datang juga Karena ini semalam Nah ini sudah Mau matang Di pokuron Susu karamel Kita buat Susu karamel Ini sudah mau matang Susu karamelnya Cepat sebenarnya Untuk masak Biasa itu Tiga menit Jadi Ketika kompos Sudah dinyalakan Satu menit Kemudian Kita baru masukkan Susu karamelnya Seperti tadi Caranya Kayak gitu tadi Nah Gila Oke matikan kompor Matikan adaptornya Kita geser kompor Kesebelah Kiri Kemudian kita Angkar Dan Tumpahkan Ini dia Karamel Karamel luar biasa Ini jadi banyak Ini jadi banyak banget Ini Jadi banyak sekali Nah Kita kemas ya Kemas sih Kemasan sebenarnya Mau yang seperti apa Bebas Sebenarnya bebas Mau sama yang kertas Bisa Gelas Bisa Kalau ini plastik Bisa Masih Masih lengket Karena ada gulanya Coba kita Cicipin dulu Karamel Enak Mantap Kalau ini kita Pasarkan di warung-warung Di warung-warung Toko Supermarket Mantap ini Nah Ini untuk satu kemasan ya Ini contohnya Ini satu kemasan Kita bisa jual 2000 Atau 2500 Nah Ini ada label ya Ini label contohnya Kita nanti Juga kita Pasang label Disini Nah Ini labelnya Kemudian memang Ini bukan stiker sih Kalau memang kertas Tadi harusnya Langsung masukin di dalam Masukin di dalam Baru Nah Ini dia Tapi kalau memang stiker Dia bisa di luar Ada Kayak lem-lem gitu ya Ya Oh ya Mau saya kemas dulu Sebentar Oke Oke Nah ini Untuk kemasan Popcorn Susu karamel ya Hmm 2005 3000 lah Itu kemarin Old Untuk sales 2000 2500 ya Ya jadi ini Kita jual 3000 Karena ini Karamel ya Karamel beda Sama Yang ini Kalau kemasannya Kemasannya sih Untuk yang lebih besar Lagi gak apa-apa Mau yang pakai Yang kotak Plastik Pakai plastik juga gak apa-apa Jadi ini Hasil Untuk Popcorn Susu karamelnya ya Oke Mantap Ini untuk yang Biasanya saya sih Untuk yang di Langsung ke Ketoko-toko Toko dan warung Jadi kita gak Untuk karamel Kita jarang ke pasar Kalau untuk yang ke pasar Yang ini Nah ini untuk yang ke pasar Pasar-pasar Atau ke warung Ya Karena Karamel itu Biasanya Di toko sih ya Di toko itu harganya pun Beda ya Agak Agak Mahalan sedikit Nah ini juga Untuk Ada kemasan juga Yang pakai kertas Nah ini juga ke pasar juga Ke pasar Dan ke warung-warung Jadi untuk susu karamel sih Ya coba aja Gak apa-apa Kalau memang Di Pasar oke Gak apa-apa Jadi Ini Tadi Cara membuat Susu karamel Nah ini mesin-mesin saya Ini mesin-mesin saya Jadi saya produksi Produksi Popron Juga jual Mesin Popron Jadi untuk Yang mau usaha Popron Silahkan Hubungi saya Tony Popron Untuk nomor WA Nomor telepon Di kolom deskripsi Ini berantakan nih Berantakan Belum disusun lagi Oke itu aja Semoga videonya bermanfaat Jadi silahkan Atau yang Mau Apa ya Bagi pemula Pemula biasanya Mau tanya-tanya Gak apa-apa silahkan Atau yang memang Beli mesin Nanti untuk pemasarannya Saya kasih bimbingan Gak apa-apa Saya siap Terima kasih Salam sukses dari saya Tony Popron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati